Halo Sobat Meklub, gimana nih kegiatan sehari-harinya? Masih semangat nggak nih untuk menjalani kegiatannya? Nah, kali ini ketemu lagi bersama gue di Weekly Zodiac. Sobat Meklub, percaya nggak sih sama yang namanya Ramalan Zodiac? Kira-kira Ramalan Zodiac apa aja sih yang akan kita bahas minggu ini? Yuk langsung aja kita bahas! Nah, kali ini kita akan bahas 5 Zodiac yang menarik banget nih. Nggak sabar ya! Tapi sebelum itu, kita harus menjalankan kegiatan dengan pikiran yang positif ya guys! Zodiac yang pertama datang dari Aquarius. Buat kamu yang Zodiacnya Aquarius, kamu akan selalu ceria menjalani keseluruhan kamu. Next, are you pieces? Hidupan pribadi dan profesional kamu sedang beruntung nih pieces! Semua ini berkat kamu yang selalu menggunakan penalaran yang logis dan dapat mengulanya. Gimana nih pieces? Pertahankan terus ya! Nah, yang selanjutnya ada Aries. Buat hari ini, Aries akan menjadi produktif. Lalu akan menyelesaikan banyak masalah. Jangan sedia Aries, kau pasti bisa menerima pendapat dari orang lain. Next, ada Taurus. Buat kamu yang Taurus, tenangin diri kamu ya! Karena energi kamu hampir tidak tenang nih. Karena banyak hal yang kamu inginkan. Dan kamu selalu menjalannya dengan serius. Nah, yang terakhir ada Gemini. Hari ini Gemini lagi disiplin banget kayaknya. Karena sepanjang hari Gemini punya energi positif, lalu orang yang di dekatnya selalu terinspirasi dengan antusiasme kamu nih. Yah, Sobat Meklop gak kerasa ya udah 5 Zodiac yang dibacain. Rasanya sedih banget deh harus berpisah dengan kalian di episode kali ini. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Buat yang belum dibacain, pasti kepo banget kan sama ramalan Zodiacnya. Makanya terus pantengin setiap episode dari Weekly Zodiac yang akan selalu tayang setiap hari Sabtu. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian. Gue Layin, pamit undur diri. Sampai bertemu di Weekly Zodiac minggu depan. Stay safe, stay healthy. See you, bye-bye! Bye!